Perkuat Islam kita. Perkuat Islam kita. Karena hadisnya mengatakan Islam, iman, ehsan. Satu paket itu. Perkuat Islamnya lagi. Coba cek syahadatnya lagi. Karena ada orang paginya mu'min, sorenya bisa kufur. Yusdium mu'mina wa yumsigah firal. Artinya ada maksa mudah sekali orang hurtad. Ketemu pasangan, tiba-tiba ikut pindah agama. Orang Ramadan itu dapat hidayah. Perempuan yang tidak berjilbab, berjilbab. Ini Ramadan lepas jilbab. Mudah sekali. Di era seperti itu tanyakan syahadatnya lagi. Kenal Allah tidak? Belajar lagi kenali. Asyadu an dahidah. Karena Rasulullah tidak, belajar syahad lagi. Sholat jaga. Sholat jaga. Wattuki mas sholat. Karena manfaat sholat dan ha'anil faksha wal unkar. Ada era di mana faksha dan unkar tak terkendali. Yang tadi disebutkan oleh khatib. Maka jaga sholat. Kalau sudah mampu berzakat. Latihan puasa supaya mengendalikan nafsu. Karena ada era, nafsu itu sulit dikendalikan. Kejar untuk kehidupan kita hari esok. Yakin kita akan berpulang. Kalau maksiat, bayangkan kita akan wafat. Rukun Islam. Kuatkan dengan rukun iman. Kenali Allah. Kenali malaikat. Malaikat ada yang catat. Kalau mau bohong, ingat dicatat. Kalau mau korupsi, ingat dicatat. Kenali dari semua itu. Kenauban hidup di kita. Kenali Nabi Muhammad s.w.t. Belajar sampai kodar dan kodar yang kenap. Yang terakhir. Niatkan semua kegiatan kita. Ibadahkan Allah. Dan rasakan selalu Allah mengawasi kita. Telah kita ketahui bahwa. Perjalanan kehidupan itu. Mengantarkan setiap manusia. Pada beragam keadaan dan era. Keadaan di zaman Nabi s.w.t. Tidak sama dengan keadaan di masanya sahabat ketika Nabi s.w.t meninggal. Keadaan di masa sahabat berganti era ketabi'in. Tidak sama keadaannya dengan era tabi'in. Tabi'in sampai dengan sekarang. Kalau kita bandingkan, tentu sangat jauh keadaan di masa Nabi dengan keadaan di masa sekarang. Zaman Nabi tidak ada mobil. Zaman sekarang ada mobil. Zaman Nabi tidak ada. Digital dengan kecepatan-kecepatan tinggi yang kita dapatkan seperti sekarang. Tidak ada media sosial. Sekarang ada media sosial. Zaman Nabi s.w.t. Beberapa perangkat kehidupan dunianya. Bahkan keadaan masyarakatnya. Perilakunya tentu bisa jadi berbeda dengan perilaku masa-masa kini. Walaupun terkadang apa yang dikerjakan intinya tetap sama. Namun demikian. Di antara tuntunan syariat Islam itu yang paling indah adalah Islam selalu memberikan pendampingan, pedoman hidup yang sesuai dan yang dibutuhkan oleh setiap umat di masanya. Inilah yang menunjukkan kebenaran risalah Islam. Sekaligus menguatkan bahwa Islam bukan karya manusia. Islam itu bukan rekayasa seorang bernama Muhammad s.a.w. Tapi Islam adalah agama fitrah yang diperintahkan oleh Allah pada Rasulullah untuk diberikan dan dijelaskan pendampingannya pada umatnya dan abadi pedomannya sampai dengan hari kiamat. Itu yang menjadikan Al-Qurannya di masa Nabi tetap sama dengan Al-Qur'an di masa sekarang. Apa yang Nabi sampaikan di era beliau dalam hadith dan penjelasan Al-Qur'an sampai sekarang masih bisa kita dapati dan seluruhnya sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Tidak ada satu masalah di setiap era kecuali mendapatkan jawaban, pedoman dan petunjuknya di dalam Islam. Walaupun berganti eranya, walaupun berbeda perilakunya selalu ditemukan solusinya dalam Al-Qur'an yang sama yang diturunkan pada Nabi Muhammad di era beliau sampai kini, sampai kehidupan ini berakhir. Ini menunjukkan bahwa semua tuntunan dalam Islam sumbernya adalah pencipta kita yaitu Allah s.w.t bahkan yang dijelaskan oleh Nabi pun s.a.w. bukan dari pendapat dan keinginan peribadi beliau tapi bimbingan dari Allah s.w.t Hadirin, untuk itulah kita dapati solatnya sama Al-Qur'annya sama panduan zikirnya serupa tapi menariknya semua hasil dari ibadah itu baik solat, baik isi Al-Qur'an baik panduan zikir itu akan selalu selaras dengan kebutuhan manusia di setiap zaman tapi tidak bisa dipungkiri bahwa perjalanan masa ke masa itu akan mengantarkan kita ke akhir kehidupan yang juga mendapatkan tanda-tanda baik dari Al-Qur'an ataupun dari penjelasan Nabi s.a.w. penting yang pertama kita ketahui bahwa saat Nabi Muhammad s.a.w. diutus sifat putusannya adalah khatimul anbiya wal mursalin penutup para Nabi dan Rasul kepada siapa diutusnya? diutusnya kepada umat terakhir yang berkehidupan di bumi ini terus berganti era berganti era sampai akhir kehidupan Nabi-nya hanya satu yaitu Nabi Muhammad s.a.w. kata Nabi s.a.w. la nabiyya ba'di tidak ada Nabi setelah saya artinya beliau Nabi yang terakhir kemudian yang menarik saat Nabi mulai berga'wah spesifik Allah menyampaikan bahkan dalam satu surah surah al-Qamar di pembukanya yang bertarabatis sa'atu wa insyaqal qamar bulan telah terpelah dan kiamat semakin mendekat ini menunjukkan bahwa kita itu umat akhir zaman Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman dan zaman kehidupan kita akan mengantarkan pada akhir kehidupan seluruh makhluk di muka bumi ini entah siapa nanti yang terakhir yang pasti ketika Nabi diutus ini adalah generasi terakhir manusia yang berkehidupan di muka bumi eranya bisa berganti Nabi nya hanya satu dan setiap era itu memiliki tanda-tandanya kita hidup mesti tahu di zaman yang mana kita hidup di era yang mana kita berkehidupan tandanya seperti apa solusinya bagaimana walaupun kita umat akhir zaman tapi belum tentu kita menjadi umat kiamat umat kiamat itu artinya saat berkehidupan kiamat terjadi jangan disimpulkan demikian Nabi selalu mengatakan siapkan dirimu alih-alih bertanya kapan terjadi kiamat siapkan dirimu kita berada di era yang mana situasi masyarakatnya bagaimana di kehidupan seperti itulah lalu kita siapkan bagaimana Al-Quran dan hadith Nabi menuntun kita untuk beradaptasi di era tempat kita beraktifitas dan berkehidupan hadirin sekalian mari kita simak satu hadith dulu sebelum kita menjimpulkan sekiranya kita ada di era yang mana hadith ini didapatkan di sahih muslim nomor hadith ke-8 dikutip juga oleh al-imam al-nawawi yang sederhana di 42 hadith itu al-40 nomor hadith yang ke-2 disebut dengan hadith iman, islam dan ihsan ada yang menamai juga dengan hadith jibril alaihissalam rawinya dari sahabat mulia Umar ibn Khattab r.a. anhu hadithna kala an-abi khas Umar ibn Khattab r.a. anhu kala b.a. Sallallahu alaihi wa sallam Ittala' alayna rajulun Shadiidu bayadis thiyabi Shadiidu bayadis thiyabi Shadiidu sawalis shi'ari La yura' alayhi atharus sathari Wa la ya'rifuhu minna ahadun Fajalas ilan nabi Sallallahu alaihi wa sallam Faasnad rukbateyhi ila rukbateyhi Wa wadah kaffayhi anafakhidayhi Faqala ya muhammadun Akhbirni anil islam Faqala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Al islamu an tashhad an la ilaha illallah Wa anna muhammadun rasulullah Wa tuqima assalah Wa tuqtia zakaah Wa tassuma ramadana Wa tahudja albayta In istafata ilahi sabila Faqala sadaqta Faqala umaru radiallahu ta'ala anhu Fa'ajibna yasaluhu fa yusaddukuhu Faqala ya muhammadun akhbirni Anil iman Faqala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Al iman an tue'mina billahi wa malayikatihi Wa kutubihi wa rusulihi Wa tue'mina billi yawmil akhiri Wa al qadari khayirihi Wa sharrihi Faqala sadaqta Faqala akhbirni anil Ihsan Faqala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Al ihsanu an ta'bud Allah Ka'anneka tera Fa'in lam takun tera'hu Fa'inna hu yara'ak Faqala sadaqta Faqala Matta ssa'a Au akhbirni an inssa'a Faqala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Mal mas'ulu anha Bi'a'lam min assail Fa'akhbirni an emaratihha Faqala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Hadirin sekalian Satu kali Datang Kata Umar bin Khattab Radiyallahu ta'ada anhu Saat kami sedang duduk-duduk santai Dengan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Jadi sahabat itu duduk santai pun yang dicari Orang yang saleh Pintar dan saleh Karena kalau orang sudah saleh Apalagi pintar Candanya pun pasti ada manfaatnya Itu poinnya Tiba-tiba datang seorang laki-laki Bajunya putih bersih Rambutnya hitam tersisi rapi Tidak ada nempak bekas-bekas setelah perjalanan Artinya ia siap fokus datang ke satu tempat Ini menunjukkan kalau ada penuntut ilmu Guru-guru ingin ngajar Fokus ketujuan Kenakan pakaian yang rapi Jangan terlalu banyak mampir supaya tidak banyak fikiran Kenakan penampilan yang baik Supaya kalau gurunya rapi muridnya senang Muridnya rapi gurunya siap mengajar Kemudian duduk di dekat Nabi SAW Adik-adik yang belajar Masuk kelas Cari siap paling depan Meja depan Supaya jelas terdengar Ilmu dapat dengan terang Lalu hampir berhimpit lututnya dengan lutut Nabi SAW Ia meletakkan telapaknya di paha Nabi SAW Dan langsung bertanya Inilah inti persoalan kita Pertanyaan pertama Ya Muhammadun Ia bertanya Wahai Muhammad SAW Akhbirni anil Islam Apa itu esensi Islam? Kata Nabi Lima Yang kita hafal dengan rukun Islam Anda bersyahadat Tidak ada Tuhan selain Allah Nabi Muhammad putusan Allah Dua Anda menunaikan solat Tiga Anda berzakat Empat Anda berpuasa Lima Anda berhaji Jika sudah memiliki kemampuan mewujudkannya Dia bilang benar Umar heran Bertanya bisa membenarkan Tanya pada Nabi Tapi Nabi jawab Dia menarkan Lalu dalam keheranan itu Dia bertanya lagi Terangkan padaku tentang iman Nabi berjawab Inti iman itu Satu Kau beriman pada Allah Dua pada malaikat Tiga pada kitab-kitab Intinya Al-Quran Yang keempat pada para rasul Yang kelima hari akhir Kiamat Dan yang keenam Beriman pada khadar dan khadar Baik itu yang dirasakan baik Ataupun yang belum tahu Hikmah baik tapi terasa buruk Kau benar Yang ketiga Terangkan padaku tentang ihsan Nabi jawab ihsan itu Engkau menjadikan semua Giat aktivitasmu sebagai ibadah Karena Allah Engkau merasa diawasi Allah Walau engkau tak mampu melihatnya Engkau benar Dan yang keempat Inilah inti dari khutbah kita Terangkan padaku Kapan terjadi kiamat Kata Nabi Yang ditanya Tidak lebih tahu Daripada yang bertanya Artinya Nabi mengetahui Bahwa ini malaikat Yang sedang menyamar Memberikan petunjuk kepada kita Tentang inti kehidupan kita Maka malaikat tadi Yang sedang menyamar Kemudian berkata Kalau begitu Tunjukkan tanda-tandanya Nah tanda inilah Yang mengantarkan kita Untuk faham Kira-kira Kita itu hidup di era Seperti apa Dalam keadaan apa Kita hidup Dan seperti apa Kita menyikapinya Supaya tidak tersesat Maka Nabi mengatakan Satu Melahirkan anak Tiba-tiba anaknya Jadi tuan Ibunya jadi pembantu Anak-anak sudah nyuruh Ibu-ibunya Anak Mendolimi Ibunya Anak Sudah menguasai Ibunya Ibu yang melahirkan Diperlakukan Seperti pembantu Sementara anaknya Seperti tuan Terbalik keadaan Ada yang menafsirkan Zina Sudah merkembang Pembantu Melahirkan tuannya Zina sudah marak Sehingga status Anak tidak jelas Lahir dimanapun Dan menjadi tuan Tanpa keadaan Orang yang mengasuhnya Nasabnya terputus Disitu dengan ayahnya Ada juga kemudian Pendekatan-pendekatan Kekinian kita dapatkan Pembantu menjadi tuan Ditafsirkan dalam dunia ilmu Murid sudah seperti guru Ada masa-masa Dimana murid itu Melebihi guru Belum bisa lancar Baca Quran pun Sudah memberikan fatwa Baru belajar terjemah Sudah menghukumi orang Baru berhijrah Sudah memfonis Bahkan yang paling bahaya Tidak berkopenten Di bidangnya Sudah komentar Kuliah jurusan umum Belajar agama Tidak tahu mendalam Tapi tiba-tiba Sudah berkomentar Masalah pengetahuan Dan seperti memberikan fatwa Era itu akan terjadi Dan puncaknya Kalau kita bandingkan Detil Tafsir di hadis lain Misal Dalam kitab yang sama Sahih Muslim Nomor hadis 2673 Di Al-Bukhari Nomor hadis ke-100 Rawinya Anaknya Umar bin Khattab Atau ada yang mengatakan Satu riwayat lain Abdullah bin Amar bin As Jadi ada Abdullah bin Umar bin Khattab Ada Abdullah bin Amar bin As Yang tadi Umar bin Khattab Yang ini Abdullah bin Amar Anak sahabatnya Umar bin Khattab Abdullah bin Amar Ibn As Beliau menyampaikan Dari Nabi S.A.W Hadis selesai Kata Abdullah bin Amar bin Amar bin As Mengatakan Dari Nabi S.A.W Allah itu Tidak akan mengambil ilmu Langsung ilmunya diambil Dari seorang hamba Jadi ada satu masa Keadaan itu akan berbeda Pemilik-pemilik ilmu itu Mulai sedikit Ahli ilmu Ulama Pakar di bidangnya Mulai sedikit Tapi Allah tidak mengambil ilmunya langsung Bukan tafsirnya diambil Sehingga tidak ada tafsir lagi Bukan hadisnya diambil Sehingga tidak ada hadis lagi Tidak Tapi ulama Pakar tafsir Meninggal Pakar hadis Meninggal Pakar fiqh Meninggal Sehingga yang tersisa tinggal sedikit Yang banyak siapa Hatta Sampai nanti Kalau sudah semakin sedikit Dan di beberapa daerah Sudah tidak ada lagi yang alim Tiba-tiba Yang datang Orang yang tidak komenten Dan banyak berbilang ustad Ustaz Ustaz Tapi tidak punya kepakaran Maka yang paling celaka itu Kata Nabi Mulailah orang-orang yang tidak punya kompetensi tadi Ternyata jadi sandaran manusia Orang kebanyakan kok tiba-tiba belajarnya ke situ Tidak punya latar belakang Tidak tahu cara merumuskan persoalan fiqh Ini dalilnya begini Dalilnya begini Merumuskannya seperti ini Inilah hasilnya seperti ini Tidak pernah belajar Jurusannya tidak linear Tidak nyambung Tapi tiba-tiba jadi ustaz Tiba-tiba mengajar Maka yang terjadi apa? Ketika ditanya Dia memberikan jawaban Seakan memberikan fatwa Jawaban yang menyesatkan Yang mendengar pun tersesat Itulah yang melahirkan kegaduhan Saling mencelah Saling merendahkan Yang berbahaya Pembantu melahirkan tuannya Murid bisa ngoreksi gurunya Kalau muridnya pintar Tidak ada masalah Murid yang baru hijrah Murid yang baru belajar Baca Quran pun belum fasih Tiba-tiba bisa Membinahkan orang yang sudah belajar Dan mengajar Yang punya sertifikat Yang punya sanat Yang kedua itu ada penggembala Di hamparan ladang yang luas Telanjang kaki Bisa lomba-lomba meninggikan bangunan Ini majah sekiasan Bahwa dalam satu daerah yang gersang Yang umumnya tidak ada bangunan tinggi Sekarang sudah mulai banyak Berlomba meninggikan bangunan Lomba membangun Ada lagi yang menafsirkan begini Ada yang menafsirkan Di dunia sudah mulai berkembang Konsentrasinya fokus kepada materi Kumpulkan materi Rumah bangun megah-megah Masjid dibangunkan megah-megah Tapi isinya kosong Semua berlomba untuk mendapatkan Kumpulan materi-materi Yang penting kaya Tidak peduli bagaimana Mendapatkan kekayaan itu Sehingga Nabi menyebutkan Akan tiba masanya Ketika itu tiba Umat Islamnya Dijangkiti penyakit wahan Sahabat bertanya Wahu ya Rasulullah Apa itu wahan? Kata Nabi Manusianya terlalu cinta Dengan dunia Dan tidak siap untuk wafat Berlomba untuk hidup Sehingga dalam suasana itu Umat Islam diombang-ambingkan Kata sahabat Amin kalatim bina yawma izin Ya Rasulullah Ya Rasulullah Apakah umat Islam pada saat itu sedikit? Kata Nabi Tidak Tapi kalian itu seperti buih di lautan Diombang-ambingkan Diombang-ambingkan Sehingga mudah sekali Dipecah Diadu domba Sehingga orang-orang mudah Mengkotak-kotakkan umat Islam Diadu domba Palestina Dihancurkan Orang Islamnya cuma keluar Ya protes Protes Tidak bisa apa-apa Nangis Selesai Hancur lagi Habis lagi Sibuk di dalamnya dengan saling mencelah Sibuk merendahkan Sibuk menjatuhkan Itulah one Itu tandanya Ada penyakit sosial yang merebak Di kalangan umat Islam Silahkan ditanyakan Sampai Jumat ini Apakah kita sudah tiba di era itu? Yang paling dahsyat Hadis Nabi mengatakan Awkamakal Akan tiba masa Dimana saat itu terjadi Percepatan digitalisasi Tandanya Taqarubul Aswak Awkamakal Taqarubul Aswak Pasar mudah diakses Saling berdekatan Dulu berangkat pakai Motor Ojek sekarang klik Datang Kemudian Taqarubul Zaman Waktunya cepat sekali Setahun kayak sebulan Kayaknya baru kelas 1 Sekarang sudah kelas 5 Cepat Setahun kayak sebulan Sebulan kayak sepekan Sepekan kayak sehari Sehari kayak sekilatan Tapi di masa itu Ketika terjadi Nabi mengatakan Yentesyadul Kedhibtan Tesyadul Fitan Fitnahnya makin menyebar Manipulasi dan dusta Semakin tidak bisa dikendalikan Banyak Kita hadir Sekarang tanyakan Sampai Jumat itu Apakah di era ini kita hadir? Adakah sekarang Perbuatan anak mulai durhaka Banyak pada orang tua? Adakah sekarang Murid yang sudah mulai Merasa hebat? Baru bisa baca Satu dua Dan tahu terjemahan Sudah mengomentari orang Menjelekan Menjatuhkan Bahkan tidak punya Kepakaran di bidangnya Guru-gurunya sudah tidak Bersertifikasi dengan baik Sanat sudah tidak mengecil Tapi jadi tumpuan Tapi jadi tumpuan di kalangan masyarakat Orang berlomba mencari dunia Menjatuhkan satu dengan yang lainnya Banyak hoaxnya Banyak gibahnya Banyak fitnahnya Kalau sudah kita ada di era itu Dan merasakan itu Bagaimana solusinya? Kembali ke hadis awal Perkuat Islam kita Perkuat Islam kita Karena hadisnya mengatakan Islam, iman, ehsan Satu paket itu Perkuat Islamnya lagi Kita baca kesahadatnya lagi Karena ada orang paginya Mu'min, sorenya bisa kufur Artinya ada masa Mudah sekali orang murtad Ketemu pasangan Tiba-tiba ikut pindah agama Orang Ramadan itu dapat hidayah Perempuan yang tidak berjilbab Berjilbab Ini Ramadan lepas jilbab Mudah sekali Di era seperti itu Tanyakan syahadatnya lagi Kenal Allah? Tidak Belajar lagi kenali Kenal Rasulullah? Tidak Belajar syarah lagi Solat jaga Solat jaga Karena manfaat solat Ada era dimana Faksha dan mungkar Tak terkendali Yang tadi disebutkan oleh khati Maka jaga solat Kalau sudah mampu berzakat Latihan puasa Supaya mengendalikan nafsu Karena ada era Nafsu itu sulit dikendalikan Kejar Untuk kehidupan kita hari esok Yakin kita akan berpulang Kalau maksiat Bayangkan kita akan wafat Rukun Islam Kuatkan dengan rukun iman Kenali Allah Kenali malaikat Malaikat ada yang catat Kalau mau bohong Ingat dicatat Kalau mau korupsi Ingat dicatat Kenali dari semua itu Penawaban hidup di kitab Kenali Nabi Muhammad S.A.W Belajar sampai kodal dan kodal yang ke-6 Yang terakhir Niatkan semua kegiatan kita Ibadah karena Allah Dan rasakan Selalu Allah mengawasi kita Kalau sudah begitu Insya Allah aman Keluar dari Jum'atan Nggak akan tertukar sendal Karena saat mau dipakai Kita sadar Allah mengawasi kita Di kantor Nggak akan mau korupsi Sebab ketika akan tergerak Allah mengawasi kita Itulah intinya Kalau itu sudah kita kerjakan Iman, Islam, dan ehsan Aman kita Di situasi fitnah Manapun Belajar yang banyak Supaya mengerti Dan tambah wawasan Tawadu kita hadirkan Dan sibukkan Untuk mengevaluasi diri kita Karena akan terjadi Orang ibadah itu Bukan memperbaiki diri Tapi sibuk mengoreksi Ibadah orang lain Sehingga lupa Dengan keadaan dirinya Ini yang paling berbahaya Khatib tutup Bila itu bisa kita lakukan Kita selamat Tapi bila kita terjebak Boleh jadi Ada di antara manusia pun Yang muflis Bangkrut di akhirat Karena terasa sudah ibadah Tapi ternyata pahala berkurang Kata Nabi Apa yang terjadi? Ya'ati yaum al-qiyamati di solatin Wasiyamin Wazakatin Dia menunaikan solat Keliatan solat Zakat Rajin pengajian Kadang puasa Tapi ternyata dalam saat yang bersamaan Ya'ati kot syatamahada Senang mencela Wa qadhafahada Menuduh Wa dorabahada Berselisih Puncaknya Menumpahkan darah Maka dipindah Kalau ada orang ngaji Rajin ikut pengajian Tapi rajin mencela Pahala pengajiannya Dipindahkan pada yang dicela Solat tapi bikin hoaks Pahala solatnya diberikan Kepada yang didolim Dalam hoaksnya Kalau habis kebaikannya Tersisa buruknya Nuduh orang Merendahkan orang Diambil dosa orang Dituduh itu Ditimpakkan kepadanya Maka dilemparkanlah Ya'ati neraka Kita ngaji surat al-kahaf Tiap jumat Di akhir-akhir ayatnya Allah menegaskan kepada kita Ada orang merasa selamat Wahum yahsabuna Annahum yuhsinuna suna'a Ada orang yang dalam hidupnya Merasa benar Merasa hebat Merasa agamanya bagus Ibadahnya rajin Tapi ternyata Orang ini Berpotensi masuk neraka jahannam Karena ternyata Agama yang didapatkan Hanya digunakan Untuk berbuat maksiat Dan mengumpulkan Perbuatan-perbuatan Yang tercelak Bila kita hadir di era ini Bertakwalah kepada Allah Perkuat iman Islam dan ehsan kita Sampai kapan kita kembali Pada Allah Kita telah bersiap pulang Dan insyaAllah Mudah-mudahan dalam keadaan Husdullah khatibat Terima kasih